Halo teman-teman semua kembali lagi di Citraib Solusi Teknologi nah kali ini kita akan menjelaskan mengenai solusi optical atau fiber optic yang ditawarkan oleh RUIGI nah di depan saya sudah ada E-Lighten nah ini adalah salah satu solusi yang diberikan oleh RUIGI nanti terutama untuk topologi fiber optic nah detailnya seperti apa jangan lupa teman-teman untuk simak video ini sampai selesai dan teman-teman jangan lupa juga untuk subscribe channel youtube Citraib Solusi Teknologi dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami topologi jaringan saat ini yang paling populer adalah menggunakan fiber optic nah kenapa menggunakan fiber optic karena beberapa jaringan yang saat ini digunakan itu lebih efisien kalau menggunakan fiber optic dibandingkan menggunakan UTP atau Cooper nah RUIGI ini memberikan salah satu solusi kalau teman-teman ingin bangun jaringan fiber optic dan menggunakan perangkat dengan teknologi yang namanya PON atau Passive Optical Network yaitu solusi yang diberikan adalah e-lightening nah kenapa menggunakan e-lightening jadi sebenarnya kalau kita itu membangun suatu jaringan dan standarnya itu menggunakan Cooper atau RJ45 maka cost yang akan dikeluarkan pasti akan lebih besar ya standarnya pasti akan ada satu router di bawahnya satu router utama nanti pasti akan ada yang namanya core switch nah dari core switch ini baru disambungkan ke switch-switch distribusi yang ada pada masing-masing lantai misal salah satu topologinya adalah di hotel jadi ada satu power switch baru nanti distribusi ke lantai masing-masing lantai nah ini pasti akan membutuhkan biaya yang sangat besar terutama pada perangkat switch dan juga nanti pada biaya kabel Cooper dan sebagainya instalasinya pasti akan lebih rumit nah perbedaan saat nanti menggunakan yang namanya fiber optic sebenarnya nanti dari router utama cukup menggunakan satu fiber optic baru nanti dari fiber optic ini ternyata kalau kita menggunakan yang namanya e-lighten tidak perlu menggunakan perangkat switch lagi ya tetapi karena kita menggunakan yang namanya passive optical network perangkat yang switch distribusinya ini bisa menggunakan yang namanya splitter baru nanti end-usernya bisa menggunakan perangkat access point atau mungkin perangkat switch yang terpasang di ruangan-ruangan tertentu nah detail perangkatnya seperti apa jadi saat menggunakan e-lighten ini ada beberapa alat yang harus digunakan harus digunakan salah satunya adalah nanti ada yang namanya core switch fiber ini atau optical core switch atau kalau di lapangan kadang menyebutnya itu adalah perangkat OLT ya tetapi ini bukan murni full OLT tetapi bisa hybrid bisa menjadi OLT bisa juga menjadi switch utama atau switch core ini yang pertama yang kedua nanti ada yang namanya passive splitter dari ruiji nanti sudah menyediakan yang namanya passive splitter ada yang dia itu tidak membutuhkan power sama sekali ini yang kedua yang ketiga nanti ada yang namanya switch ONU atau biasanya disebut dengan yang namanya MDU ini saat ini kami memiliki perangkat yang tipenya adalah NDF 2100 sedangkan untuk end user nya nanti biasanya ada perangkat ONT ONT nya ini nanti dari ruiji menyediakan perangkat access point ini tipenya yang saat ini kami miliki adalah APF 1250 nah kita akan coba bahas secara detail kira-kira spesifikasi dari masing-masing perangkat untuk topologi e-lighten ini seperti apa nah yang pertama adalah perangkat switch core nya atau optical core switch nya atau OLT nya ini ini sebenarnya adalah perangkat switch core yang ternyata ada tambahan 8 interface SFP yang bisa digunakan untuk PON bisa juga digunakan untuk aktif SFP jadi interface nya ini support untuk SFP pasif support juga untuk SFP aktif jadi istilahnya adalah interface hybrid tergantung dari SFP transceiver yang mau digunakan apakah mau menggunakan SFP PON berarti topologi yang anda gunakan nanti harus point to multipoint terkoneksi ke splitter baru nanti terkoneksi ke ONT atau nanti menggunakan SFP aktif misal menggunakan SFP standar LRSM atau mungkin menggunakan SRMM dan sebagainya berarti itu nanti topologi nya adalah point to point point to point dari satu perangkat ke satu perangkat lain sedangkan pot-pot yang lain ini nanti bisa digunakan untuk switch misal digunakan untuk terkoneksi ke perangkat-perangkat yang ada di area ruang server sedangkan interface SFP yang lain yang ada di sebelah kanan ini support aktif saja jadi ada perbedaan nih kalau sebelah kiri dia hybrid sedangkan sebelah kanan ini semuanya adalah aktif yang bisa digunakan untuk uplink menuju ke router utama nah untuk perangkat yang kedua yaitu adalah passive splitter ini saat ini yang disediakan oleh ruiji ini ada 2 banding 16 tipenya itu adalah SPL2016 2 banding 16 yang ini sebenarnya packaging nya mungkin agak sedikit berbeda dengan splitter-splitter pada umumnya yaitu dia menggunakan casing besi ya kalau standarnya kalau menggunakan splitter PLC itu biasanya hanya plastik saja nah ini passive jadi dari OLT atau dari optical core switch nanti harus terkoneksi ke splitter terlebih dahulu baru nanti disebarkan ke perangkat-perangkat end user atau ke access point atau mungkin ke switch bentuknya seperti ini ini pasif dan tidak membutuhkan power sama sekali untuk 2 port yang uplink ini nanti digunakan untuk terkoneksi ke OLT atau optical core switch nah kenapa ada 2 ini dari informasi yang kami dapatkan bisa dikoneksikan ke 2 OLT yang berbeda yang nanti bisa menggunakan yang namanya redundant atau failover jika ternyata koneksi ke OLT pertama bermasalah maka nanti bisa di handle oleh OLT yang kedua ini ada 2 port uplink untuk perangkat yang ketiga yaitu adalah switch ONU atau biasa disebut dengan yang namanya MDU nah perangkat ini nanti bisa digunakan untuk komunikasi atau translasi dari fiberoptic menuju ke Cooper jadi dari PON ini misal dari splitter masuk menuju ke switch MDU baru nanti kliennya terkoneksi menggunakan port RJ45 atau ethernet interface ethernet disini ini sama seperti switch manageable biasa untuk perangkat keempat ini ada yang namanya APF1250 ini biasanya kalau di lapangan disebut dengan yang namanya ONT atau kadang ada juga yang menyebutnya adalah modem ONU bentuknya seperti ini nah ini konsepnya nanti dipasang di wall jadi dia itu adalah wall mount dan koneksi untuk PONnya nanti posisinya akan ada di belakang seperti ini akan ada di belakang seperti ini beserta power yang digunakan untuk distribusi mengarah ke klien dan ada beberapa opsi yang bisa digunakan yang pertama adalah interface wireless jadi perangkat APF ini dia sudah support untuk wireless WV5 untuk saat ini dia support WV5 lalu ada juga interface ethernet interface ethernet ini nanti akan ada 3 interface ethernet di bagian bawah dan 1 interface RJ11 nah RJ11 ini digunakan untuk apa? nanti bisa dikoneksikan ke perangkat telepon terutama teleponnya adalah yang analog jadi kenapa kok e-lighten ini banyak digunakan? karena kalau anda itu menggunakan telepon tidak perlu menggunakan VoIP lagi tetapi bisa menggunakan telepon analog dan itu pasti akan menghemat budget atau biaya yang dikeluarkan untuk topologi jaringan anda nah selain itu interface ethernetnya digunakan untuk apa? ini nanti bisa dikoneksikan ke beberapa perangkat jaringan atau perangkat elektronik yang membutuhkan koneksi internet salah satunya adalah IPTV atau mungkin nanti perangkat PC dan perangkat-perangkat lain jadi ada 4 perangkat yang saat ini digunakan untuk membangun jaringan e-lighten terutama berfokus di passive optical network nah kenapa harus menggunakan e-lighten? karena topologi ini mungkin menjadi salah satu solusi yang bisa anda terapkan terutama anda ingin menghemat cost dan konfigurasi yang mungkin cukup mudah kenapa cukup mudah? karena semua perangkat yang saat ini digunakan pada topologi e-lighten itu support dengan yang namanya son atau kalau teman-teman sudah sering menggunakan ruiji pasti tahu yang namanya self-organizing network selain support dengan son perangkat ini juga nanti bisa dimonitoring menggunakan ruiji cloud jadi teman-teman nanti bisa monitoring perangkat OLT-nya atau core switch-nya monitoring switch ONU-nya monitoring access point-nya termasuk beberapa informasi mengenai redaman dan juga power dari SFP yang digunakan nah keunggulan lainnya adalah untuk perangkat OLT-nya atau core switch-nya ini support ke semua SFP PON yang saat ini tersedia jadi saat ini dari ruiji belum bisa mengeluarkan SFP PON dan anda bisa menggunakan SFP PON yang saat ini dimiliki misal menggunakan SFP Huawei atau menggunakan CTE atau sedata dan sebagainya kalau teman-teman tidak menggunakan teknologi PON teman-teman bisa juga menggunakan aktif SFP atau aktif fiber optic baik nanti menggunakan port yang ada di sebelah kanan bisa juga menggunakan port yang ada di sebelah kiri nah keunggulan yang lainnya adalah menggunakan elaton ini pasti akan lebih hemat atau lebih efisien kenapa? karena menggunakan fiber optic nya ini cost nya pasti akan lebih murah dibandingkan menggunakan cooper dan di masing-masing lantai itu tidak perlu menggunakan switch distribusi lagi cukup menggunakan splitter yang terkoneksi langsung menuju ke OLT atau power switch dan splitter yang digunakan pasti sudah pasif nah pasti akan lebih hemat juga dan tidak membutuhkan power sama sekali nah jika teman-teman belum terbiasa menghitung power pada jaringan PON sebenarnya dari Luigi juga sudah menyediakan yang namanya BOM atau biasanya digunakan untuk planning jaringan perangkat apa saja yang digunakan termasuk jumlah splitter yang bisa dipasangkan oleh jaringan elaton nah salah satu keunggulan lainnya saat anda menggunakan elaton pada jaringan PON satu interface PON yang saat ini di support pada elaton itu support untuk 32 ONT atau ONU yang itu termasuk perangkat APF atau access point ini dan juga switch MDU jadi satu interface PON ini support untuk 32 perangkat PONT atau ONU jika di total berarti bisa support 8 dikali 32 perangkat ONU nah kapan kita menggunakan elaton ini? nah dari beberapa percobaan yang kami lakukan menggunakan elaton elaton ini nanti cocok untuk topologi FTTR atau biasanya disebut dengan fiber to the room yang ini akan lebih efisien kalau dipasang pada hotel, villa ataupun apartemen karena kalau kita menggunakan topologi hotel maka biasanya dalam satu kamar hotel itu ada beberapa service yang bisa dipasangkan salah satunya nanti wifi atau access point lalu ada telepon analog, ada juga nanti IP TV, ada juga nanti CCTV dan sebagainya jadi dalam satu tarikan fiber optic nanti bisa digunakan untuk beberapa service dalam satu ruangan atau biasanya disebut dengan triple play keunggulan lainnya karena sudah terintegrasi dalam satu cloud dan juga menjadi satu dalam satu core switch teman-teman nanti bisa juga menerapkan yang namanya wifi roaming agar pelanggan-pelanggan yang terkonesi dalam satu OLT atau core switch yang sama itu bisa berpindah lokasi tanpa terputus dari jaringan nah itu tadi penjelasan singkat mengenai review elaton atau teknologi pon yang dikeluarkan oleh ruiji nah yang jelas menggunakan elaton ini pasti cost yang dikeluarkan untuk jaringan anda pasti akan lebih murah dibandingkan menggunakan ethernet atau RJ45 lalu menggunakan elaton ini pasti akan lebih mudah untuk konfigurasi kalau memang nanti ada perubahan entah penambahan filan atau mungkin maintenance dan sebagainya pasti akan lebih efisien kalau kita gunakan yang namanya ruiji cloud selain itu elaton ini juga bisa hybrid teman-teman kalau memang masih belum bisa migrasi ke pon berarti masih tetap bisa menggunakan interface ethernet atau menggunakan interface SFP aktif nah pada video selanjutnya kita akan coba bahas secara lebih detail bagaimana konfigurasi elaton ini terutama konfigurasi pada perangkat core switch nya dan juga konfigurasi-konfigurasi lain terutama konfigurasi yang bisa kita berikan atau kita push ke perangkat access point dan switch MDU nya nah teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel youtube Citraup Polisi Teknologi karena pasti kita akan coba update terus mengenai perkembangan teknologi terutama perangkat ruiji saat ini bagi yang tertarik nanti bisa langsung kirimkan email ke sales at citraup.com karena untuk saat ini penjualan elaton ini masih dibilang terbatas untuk proyek-proyek tertentu saja jadi silahkan kirimkan email ke kami yaitu ke sales at citraup.com itu saja dari saya sampai ketemu lagi di video citraup selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati